Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya para teman-teman di channel tanaman bonsai di sore ini kita akan membuat gelapa bonsai ini yang sudah mulai membesar ya sudah mulai membesar tercampak ini tidak terhurus jadi ini kita olah menjadi bonsai gelapa nanti kita akan buka kita akan membuat sebagai media air yang nantinya kita gunakan media air ini kita sulap menjadi gelapa bonsai ini sudah membesar tapi tidak apa-apa nanti kita potong kita bersihkan ya para teman-teman yang nantinya akan menjadi lebih bagus oke para teman-teman kita lakukan nah para teman-teman ini sudah kita angkat ya di dalam pot ada pot luar biasa ya ini di dalam pot ada pot yang ini kita potong ya para teman-teman ya karena sudah terlalu panjang jadi kita potong saja para teman-teman oke para teman-teman sudah selesai kita potong ya nah ini sudah terbentuk akarnya seperti dalam pot ya oke para teman-teman ini kita melihat cara membuat bonsai gelapa dengan media air ya teman-teman ini bahannya sudah kita dapatkan sekarang kita akan melakukan pembenahannya ya oke para teman-teman kita lanjutkan halo pemirsa ini sudah selesai kita mengepasnya ya para teman-teman sudah kita tanam sebagai tempatnya media air ini sudah kita pangkas kita gundulin supaya dia akan mengeluarkan pucuk terbaru para teman-teman ini yang melakukan sebagai penanamannya memakai media air di dalam pot ya ataupun di dalam toples ini ya para teman-teman ya nah para teman-teman sekarang kita akan melakukan sungkupan pucuknya ya supaya nanti tidak kering sudah selesai ini kita melakukan sungkupannya ya kita tunggu hasil dalam satu minggu insya Allah sudah mengeluarkan pucuknya ya oke para teman-teman hanya ini dulu perjumpaan kita di channel tanaman bonsai selamat menonton selamat melakukan sendiri di rumah selamat mencoba salam sukses salam sukses buat teman-teman di channel youtube ini dan teman-teman yang menonton youtube ini selamat sukses ya oke para teman-teman hanya ini dulu perjumpaan kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bonsai selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba